Terima kasih Terima kasih Fenomenal dan juga kontroversial Editorial dapat disebut juga dengan tajuk rencana Yang merupakan inti informasi dari sebuah media masa Dalam tajuk rencana Biasanya berisi pandangan redaksi terhadap peristiwa Atau suatu hal tertentu yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Nah, sekarang apa sebenarnya tujuan penulisan editorial? Yang pertama, menyampaikan informasi tentang peristiwa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Dan yang kedua, menyampaikan pandangan atau pencerahan kepada masyarakat Mengenai isu atau peristiwa yang sedang terjadi tersebut Ciri-ciri teks editorial Yang pertama, merupakan opini peristiwa aktual atau yang sedang terjadi di tengah masyarakat Yang kedua, berisi ulasan-ulasan masalah publik Yang ketiga, memberikan pencerahan atau pandangan tertentu Yang keempat, menggunakan ragam bahasa formal Dan yang terakhir, bersifat subjektif Karena merupakan pendapat atau pandangan pribadi redaksi sebuah media masa Maukah kalian apa saja struktur teks editorial? Teks editorial memiliki tiga struktur Yang pertama, pernyataan pendapat Yang kedua, argumentasi Dan yang terakhir, penegasan ulang pendapat Struktur yang pertama, yaitu pernyataan pendapat Berisi topik atau isu yang akan dibahas dalam sebuah teks editorial Struktur yang kedua, argumentasi Berisi data-data pendukung untuk memperkuat opini yang disampaikan Sehingga memberi nilai objektivitas Struktur yang ketiga, pernyataan ulang pendapat Menegaskan kembali pendapat yang disampaikan Sehingga pembaca semakin meyakini informasi yang disajikan dalam teks editorial Berikutnya adalah kaedah kebahasaan editorial Yang pertama, biasanya menggunakan adverbial frekuensi Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal dan penegasan Yang ketiga, menggunakan verba material, relasional, mental, dan afeksi Dan yang terakhir, biasanya menggunakan banyak kosa kata dan istilah-istilah tertentu Adverbial frekuensi adalah kata yang menunjukkan intensitas atau frekuensi Seperti selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, dan tidak pernah Contoh dalam kalimat Kenaikan harga BBM biasanya memicu terjadi polemik di masyarakat Dalam kalimat itu, digunakan adverbial frekuensi biasanya Kata hubung atau konjungsi Penggunaan konjungsi bertujuan untuk menata dan memperkuat argumentasi yang disajikan dalam teks editorial Contoh, selanjutnya, presiden akan segera memperlakukan kebijakan karantina wilayah Contoh kedua, bahkan semua elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam usaha Pada contoh kalimat pertama, digunakan konjungsi temporal Dan contoh kalimat kedua, digunakan konjungsi penegasan Dengan menggunakan konjungsi, argumentasi yang disajikan lebih tertata dan lebih mudah dipahami oleh pembaca Penggunaan verba Verba yang pertama, yaitu verba material Verba material adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa Contohnya, berlari, mencuci, dan membeli Verba yang kedua, yaitu verba relasional Verba relasional adalah verba yang mengandung pengertian Verba yang biasanya digunakan untuk menjabarkan sebuah definisi Dan juga digunakan untuk menyatakan kepemilikan Seperti merupakan, adalah, dan memiliki Verba yang ketiga, yaitu verba mental Verba mental adalah verba yang menerangkan persepsi dan kognisi Contohnya, mendengar, melihat, dan mencium Jenis verba yang terakhir adalah verba afeksi Yaitu, verba yang berkaitan dengan perasaan psikologi seseorang Contohnya, memahami, mengerti, dan berpikir Kosa kata dan istilah Dalam teks editorial, biasanya akan banyak kosa kata dan istilah tertentu Yang jarang digunakan dalam keseharian Misalnya, propaganda, disabilitas, kewirausahaan, karantina wilayah, eksploitasi, dan sebagainya Penggunaan kosa kata dan istilah-istilah ini Bertujuan untuk menunjukkan kapabilitas penulis editorial Demikian penjelasan saya mengenai teks editorial Semoga bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh